Halo, balik lagi bareng gue Irwan, kita dari materi selanjutnya ya, masukin pengertian-pengertian yang terkait dengan yang sedang kita bahas, ini tulip, ini mawar, apa itu tulip, berasal dari mana, dari wikipedia aja kita carinya ya. Oke, kita buka aja langsung file punya kita, jadi ini sampai akhir kita tetap pakai file yang ini aja, jadi nggak usah pakai yang beda-beda, biar berurutan dan gampang, anggap aja ini berarti satu presentasi yang akan kita buat gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa masukin slide baru, slide baru yang ada content with caption, picture with caption, bisa yang mana ya, yang ini aja deh, kenapa ya tunggu getul mulu ya, oh iya lupa, ini simpannya di sini ya, di bawah ini ya, yang mana tadi, yang ini nih, oke berarti ini, apa itu tulip, sini ya, kita masukin pengertian tulipnya, tulip adalah bla bla bla, itu copy aja, maaf ya wikipedia, klik kanan copy, PowerPoint, klik kanan paste, pilih pastinya yang ini nih, sebenarnya kalau mau pakai yang ini nanti linknya kebawah, gitu, itu beda-beda ya, kalau ini dia menggunakan tema yang kita gunakan di PowerPoint, kalau ini menggunakan hasil dari wikipedia-nya asli, tuh, tulisan-tulisannya dan lain sebagainya, tuh kan beda kan, jenis ruby juga beda, kalau ini kita ngambil tulisannya doang, formatnya dihilang-hilangin, mau yang mana, ini aja deh, agak bagusan ya, ini linknya keambil, jadi kalau kita nanti jalanin, tuh bisa di klik ini link, karena dia ada, tuh, hyperlinknya, nanti kita akan belajar juga tentang hyperlink, selanjutnya, kita ambil aja tulipnya ya, kita mau ambil tulip dari sini, boleh, klik kanan copy, disini paste aja lah, gitu ya, kita bisa perbesar, cara membesarkan, udah bisa kali, cara ngebesarin, itu ya, itu apa itu tulip, tulip itu bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla, berasal dari, aslinya dari mana sih tulip, dari asetengah ya, ternyata, tapi kenapa yang dibilang negara tulip itu Belanda ya, aduh, 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 biarin aja, nah ini kita bisa, aduh, kita bisa copy, atau kita duplikat aja, kita bisa duplikat, kita bisa change vector, from file, dari dokumen sebelumnya ya, klik mawar, ini berubah tuh, terus apa itu mawar ya, apa itu mawar, kita bisa cari juga nih dari wikipedia, mawar, ini wikipedia kan lengkap sekali ya, walaupun tidak bisa dijadikan referensi untuk penelitian, pengertian-pengertiannya, karena gak semua orang bisa ngedit disini, gak apa-apa ini mah, buat contoh aja, mawar adalah suatu bla-bla-bla, kita ambil, kita block, kita paste, ctrl V ya, pastinya ya, ctrl V, ini, tuh, apa itu mawar, gitu, ya, ini contoh aja, dua, nah ini udah selesai nih, sekalian aja lah kita pakai buat yang lain ya, kita duplikat juga, seperti biasa ya, duplikat tau kan caranya, diklik, terus tekan ctrl, terus lepas mouse-nya, baru ctrl-nya lepas, nih, kita edit juga, kalau mau dipercepat gak apa-apa nih, karena dia cuman buat gini-gini aja, apa itu panda, panda raksasa, sampai sini aja lah, gak usah jauh-jauh, set, eh, kenapa dia atas, eh, kenapa dia atas, kenapa dia gak mau ya, kita post, coba, kita paste, dia gak mau sih, karena ada apanya ya, mode pengennya pakai ini kali, kalau yang, gak apa-apa lah, yang penting mah bisa, terus apa lagi, tadi nyemot, segala macem, berarti kita, ini tugasnya sekarang, masuk-masukin ini aja dulu ya, kita bisa hapus, kita nyemot, apa itu nyemot, apa itu nyemot, apa itu nyemot, monyet, 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 dengan monyet, babi, 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 apa itu babi, babi, kalau masih pacaran, baby, kalau sudah jadi mantan, babi, babi ya, jangan seperti itu ya, tidak boleh musuh-musuhan, ya, apa fungsinya dukun ya, kalau memang kalian masih hanya berbaikan, oh ya, jangan dicontoh, tidak baik, kan sekarang udah zamannya canggih ya, masa masih percaya sama dukun, kan bisa santet online, coba aja dong, gak apa-apa, eh gak apa-apa, jangan ya, jangan, tidak boleh seperti itu ya, kita itu hidup hanya sekali, jadi carilah yang baik-baik, kalau memang dia tidak mau, yaudah tinggalin aja, kalau memang dia mau, yaudah tinggalin aja, karena kita nyanyi gak mau, apaan ya, jangan kebanyakan milih hidup mah, nanti gak laku-laku, kalau gak laku, nanti siapa yang repot, orang tua ya, aib, nah gak apa-apa sih, sendiri itu, belum berarti sedih ya, bisa jadi sedih banget, belum tentu, yang pacaran bahagia, ya gak, tapi udah pasti punya pasangan, kali-kali gue harusnya punya ini ya, punya youtube untuk ini, curhat-curhatan, cocok gak sih, gak deh ya, karena gue juga butuh untuk dicurhati, kita fokus sama ini aja deh, jangan kemana-mana, 1, 2, 3, 4, 5, ini udah ya, berarti ada 5, oke, cocok ya berarti ya, kita udah masukin pengertian-pengertian yang sesuai dengan jenisnya masing-masing, yang flora-flora, yang fauna-fauna, setelah ini kita akan bahas tentang cara masukin animasi-animasi di PowerPoint ya, dari setiap slide-nya, transisi juga, oke, santai aja, jadi pelan-pelan aja, terima kasih ya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa, selamat menikmati,